Sejumlah jasa tempat pemotongan rambut yang berada di kawasan Jalan Ahmadiyani, Kota Sukabumi, sejak sepekan terakhir ini mendapatkan berkah Ramadan dari warga khususnya pria untuk dipotong rambut, salah satunya tukang cukur rambut CS milik Santoso yang berada di Jalan Mayawati, Kota Sukabumi. Jumlah warga yang datang ke tempat cukurnya meningkat hingga 100%. Selain jumlah kedatangan konsumen, pendapatan sehari-hari atau omsetnya pun otomatis naik. Di bantu 6 orang pekerja cukur ini, Santoso mengaku cukup kewalahan karena harus menerima jasa potong rambut hingga malam hari. Menjelang lebaran ini, tingkat kedatangan warga yang ingin dipotong rambut milik Santoso bisa mencapai 150 orang per hari atau rata-rata 1 orang pekerja melayani 20 sampai dengan 30 pelanggan. Warga yang datang ke tempat ini tak hanya orang dewasa, tua dan muda, namun anak-anak. Pengunjung dapat memilih model sendiri dari mulai model lawas atau lama hingga model zaman sekarang yang sedang tren di kalangan remaja. Ada peningkatan hampir ada 100% lah. 100%? Biasanya Pak yang dicoba ini gaya-gaya apa yang banyak dicoba? Anak-anak muda aja sekarang mohak, dispaik, undercut gitu ya. Untuk tarifnya sendiri? Tarif Rp15.000. Itu naik atau emang harga dari dulu? Ada kenaikan sih kemarin. Kenaikan? Dari awalnya berapa? Rp13.000. Malik Abdul Ajis, salah satu pengunjung mengatakan tradisi jelang lebaran sering dilakukan untuk mengubah penampilan menjadi lebih rapi dan bersih. Siapaan buat lebaran biar rapi. Itu tetap rapi ya nanti ya? Iya. Sebenarnya kan diwalaikan jasa cepat disini gimana? Saya udah langganan dari zaman SMA yang cukup disini ya. Dipotong kambut disini. Jadi lebih enak dipotong kambut disini aja berbanding yang lain gitu. Dibanding di salon atau yang lain? Iya. Dibanding. Udah itu kan potongannya rapi, harganya terjangkau. Pada bulan suci Ramadan hingga menjelang lebaran tahun ini, tarif pangkas rambut di tempat Santoso mengalami kenaikan. Sebelumnya, tarif potong rambut untuk anak-anak dikenakan Rp10.000 dan remaja dewasa Rp13.000. Sekarang semuanya rata menjadi Rp15.000. Terima kasih telah menonton.